Halo semuanya, selamat datang di channel Profifdex jadi di video kali ini aku akan memberi tahu kepada kalian bagaimana caranya untuk mengganti nama dari beberapa file secara sekaligus jadi dengan cara ini kalian bisa mengganti beberapa nama file sekaligus secara mudah tentunya langsung saja ya, aku kasih tahu caranya jadi pertama kalian buka dulu aplikasi playstore kalian lalu kalian search aplikasi namanya bulk rename ya aku nggak tahu cara bacanya gimana yang pasti tulisannya bulk rename cari kalian langsung download aja nah disini udah terinstall guys kalian langsung buka aja aplikasinya oke blablabla langsung close aja ya nah ini dia disini ada penyimeran internal terus ini SD card nya kalian tahu lah ya pasti sekarang kalian tinggal cari aja dulu file-file yang mau kalian ganti namanya sekaligus itu misalnya disini aku buka di internal ya BTW disini kalau kalian mencet ini disini kalian bisa bikin folder baru aku hapus ini boot search ini grid view ini short short ini mengurutkan ya jadi aku urutkan dulu berdasarkan nama biar enak nyarinya guys oke ini dia aku lupa guys folder apa oh ini nah ini dia oke jadi cara mengubah nama file nya itu gampang banget kalian tinggal pilih aja file yang mau kalian ubah misalnya ini atau kalau mau semuanya langsung pencet ini lalu kalian pencet ini nah lalu disini kalian lihat ya disini ada banyak pilihannya wah gila wah gila banyak banget di change basename ini kalian bisa ganti nama file nya file asalnya file awalnya gitu jadi ini bakal mengganti file ya semuanya guys kita tes aja dulu misalnya abc itu bakal berubah guys yang awalnya 0.0.0.0.3 apalah ini berubah jadi 1 abc terus disini ada autoindexing ini buat daftar isi buat mengurutkan gitu oke aku bakal coba nyalakan ini nah angka satunya ini index nya guys ya jadi kalian bisa ganti aja tuh kalian bisa matikan atau nyalakan itu index nya guys dan index nya ini kalian bisa pindah bisa di awal atau di akhir misalnya disini aku taruh di akhir aja terus disini kapitalisasi ini kalian bisa ubah kapitalisasi semua nama file nya bisa semua jadi kecil semua gede terus eh ini apa ya sentence case ini aku kurang tahu proper case ini aku juga kurang tahu hahaha disini ah ini dia guys change extension jadi kalian bisa ganti ekstensi file nya atau format file nya gitu lah ya nah disini kalian lihat awalnya itu jpg disini kita bisa ganti jadi png pakai cara ini wow keren banget kalau kalian sudah selesai edit seperti itu ya kalian bisa pencet tanda panah ini wow untuk pencet tanda panah ini wow untuk pencet tanda panah ini copy file atau replace file jadi kalau copy file ini dia bakal meng copy file nya ya berubah namanya ini guys ya disini aku bakal pilih replace file aja biar enak kayak kita langsung start aja dan boom langsung sukses file nya bakal langsung berubah semua ini guys kalau kalian tidak percaya langsung kita buka folder barusan ya tuh semuanya berubah wow ini keren banget jadi oke guys jadi segitu saja videoku kali ini sampai jumpa di video aku yang lainnya goodbye